Oke teman-teman, pagi hari sebelum kita jalan-jalan, saya jalan-jalan dan keluarga. Saya akan merekam satu pertanyaan yang kemarin atau lusa disampaikan oleh seorang visitor di website kami. Setelah melihat beberapa course di Remeworker ID, kemudian tertarik dan berpikir untuk melakukan upgrade skill terlebih dahulu, baru kemudian menembus Remeworker. Oke, saya tanya skill-nya apa mas? Skill-nya sudah expert loh, sudah expert di PHP, Laravel, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas sesuatu yang sering dibully oleh dunia kita, yaitu PHP. PHP itu sering dibully, saya nggak tahu kenapa PHP sering dibully, mungkin karena dianggap remeh ya. Jadi, PHP sering dianggap remeh karena bahasa yang paling jadul, bahasa website yang paling, bahasa pengembangan web yang paling jadul. Saya bilang paling jadul, mungkin ada lebih jadul lagi sih sebenarnya kayak. Perlu, tapi perlukan sulit, kemudian PHP lebih mudah dan lebih banyak dipakai. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya kalau saya menguasai PHP, bisa nggak sih itu dipakai untuk nembus Remeworker? Maka jawabannya, saya tidak akan menggunakan teori, saya akan langsung aja ngelihatkan di apur. Oh, di sebelumnya itu sedikit penggambaran ya, berapa sih market share PHP di website? Jadi, PHP market share-nya berdasarkan Web3Text itu 78% dari semua website yang ada di dunia. 78%? Gede banget loh ya. Jadi, kalau masih pun saya menggunakan Python, itu ya, Python itu bukan hanya website masalahnya. Tapi kalau PHP hanya website, benar. PHP itu hanya website. Kalau bahasa pengembangan pihak Python, dia mungkin multi-purpose ya. Multi-purpose, machinery, dan sebagainya. Ruby on Rails. Ruby itu bahasanya, Ruby on Rails itu framework-nya, dia juga hanya website. Nah, berarti dibandingkan Ruby on Rails dan PHP dan lain sebagainya, PHP itu tetap masih lebih banyak, jauh lebih banyak ketimbang bahasa pemrograman website lainnya. Jadi, PHP itu nggak mati. Orang-orang ngeboleh PHP, beberapa alasan kenapa orang ngeboleh PHP. Coba kita cek nih. Ini aja deh ya. Ya, mereka memang... HP itu katanya nggak konsisten, bad design dan lain sebagainya. Kalau memang cuma seperti ini, kayaknya javascript lebih bad design deh. PHP lebih bad design dan segala macam. Cuma orang ngeboleh PHP karena pemrograman pemula dari zaman dulu, itu dia pasti makinnya PHP. Kenapa? Karena saat itu, karena sekali lagi market share-nya besar. Sehingga sehingga orang-orang ngeboleh PHP, bahasa pemrograman yang hanya dipakai oleh pemula dan bahasa pemrograman yang jelek, kemudian dan lain sebagainya. Nah, padahal secara paksa-paksa dia itu besar banget, teman-teman. Paksa-paksa dia 80 besar. Nah, kalau kita ngeliat di Upwork, PHP, tebakkan saja sekitar 7 ribu ya. 3 ribu. 3 ribu, 4 ribu. Wah, 7 ribu job. 7 ribu job. Kalau kamu bilangin dengan Python, Python mungkin, kita buka lain aja ya. Python itu probably around 4.000 atau 3.000. Oke, kita cek. ini PHP, ini Python. Ada 5.000. Oh, sorry. Sudah banyak juga ya. Kalau kita Ruby on Rail, let's see. Kita Ruby on Rail aja deh. Jangan Ruby on Rail. Ruby on Rail, right. Kita Ruby lihat berapa dapetnya. 1.000 job. Oke, 1.000 job ya. Jadi, pattern si PHP masih jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jadi, don't worry, teman-teman. Don't worry. Jadi, kalau kamu menguasai Kalau kamu menguasai bahasa pemrograman PHP, jadi jangan khawatir. Nah, kita lihat lagi bahasa pemrograman website yang lain yang bisa dibandingkan dengan PHP itu adalah Apa ya? Gulang itu kecil banget sih. Tapi bolehlah. Kecil, jadi kecil banget. Jadi, teman-teman. Kalau kamu menguasai Python, eh, sorry. Kalau kamu menguasai PHP, chance-nya itu gede banget. Chance-nya kamu menguasai PHP, kamu bisa menggunakan skillmu itu untuk menembus job remote. Cuman ini, ada satu permasalahan. Karena PHP itu 7.000 job, karena PHP itu 7.000 job dan pangsa-pasarnya besar itu artinya yang menguasai PHP juga banyak. Jauh lebih banyak ketimbang Ruby on Rail, Gulang, atau Python. Sehingga dalam istilah dunia digital marketing mungkin itu sesuatu yang disebut dengan namanya Red Ocean. Red Ocean itu kondisi di mana pasarnya, kamu sebagai pekerjaan freelance itu menawarkan skill PHP-mu untuk dibeli oleh klien. Itu disebut Red Ocean, yaitu banyak banget orang yang menguasai PHP. Sehingga karena hukum ekonomi berjalan, semakin banyak supply, demand-nya semakin banyak supply berarti harganya akan turun. Kondisi demand-nya sama, supply-nya banyak, maka harganya akan turun. Sehingga kebanyakan job-job PHP itu nggak bisa nembus lebih dari 15 dolar. Kadang-kadang malah mainnya diangkat 7 dolar. Kecil banget loh ya, tapi kalau kamu bandingkan sama kerjaanmu yang sekarang ya gede banget. Kalau kadang-kadang 7 dolar. Kadang-kadang malah dibawa itu saja, kadang-kadang PHP itu 6 dolar. 6 dolar dikali full-time 140 jam per bulan 840 dolar. Jadi sekitar 8 juta? 12 juta. Udah gede kalau dibandingkan sama kerjaan lokal udah gede. dari rumah kerjaan remote full-time PHP segitu. Cuma kalau dibandingkan sama bahasa pemrograman lain kayak Python dan Ruby on-rail itu jadinya beda banget karena dengan Ruby on-rail aja kamu bisa dapat 30 dolar Python juga bisa 30 dolar jadi gede banget. Jadi kalau kamu berpikir untuk menggunakan skill PHP-mu untuk kalau kamu menggunakan skill PHP-mu untuk menggunakan kamu menggunakan itu untuk nembus remote work itu bisa banget. Kita lihat di sini php itu 7000-an cuman teman-teman yang menguasai PHP biasanya tetap nambah skill untuk menguasai bahasa pemrograman yang lain Python dan Ruby on-rail misalnya gunanya agar bisa menambahkan kompetisinya bisa meniakkan tingkat kompetitifnya agar bisa bersaing di job lain yang gak hanya PHP kenapa? karena PHP sudah hitungannya sudah Red Ocean strategy jadi kompetisinya sudah banyak banget kalau Python dan Ruby on-rail itu hitungannya Blue Ocean yaitu Blue Ocean itu sesuatu yang bisa dibilang pesaingan sedikit tidak tidak sebanyak PHP bahkan mungkin bisa dibilang tanpa pesaing atau mungkin berarti Purple Ocean Purple Ocean itu ada pesaing tapi gak sebanyak yang Red tadi begitu gak ya? let's see sebenarnya saya cuma tahu istilah Purple Red Ocean dan Blue Ocean kalau Purple apakah antara itu? kita cek alright Purple Ocean selagi merupakan gak bukan Red dan Blue antara itu dia tidak tidak berusaha menghindari kompetisi di Red Ocean tapi gak radikal dengan membuat pasar baru ketimbang menciptakan pasar yang baru yang di Purple strategy itu alright dia pelan-pelan membuat pasar yang baru tapi mengeksploitasi perlahan selama agar pindah pasar baru oke gampang aja teman-teman kalau kamu nanti sudah muasai PHP kamu tetap bisa langsung menggunakan skill PHP-mu untuk mencari job remote dan teman-teman di PHP itu ada beberapa framework kita lihat dari yang paling yang paling populer ya yang paling populer itu Laravel jadi kamu gak bisa pengen menambah skill PHP dan tidak hanya PHP yang murni aja PHP native kamu juga harus pakai kamu gak harus bisa menggunakan framework-framework yang lain yang paling pertama itu adalah Laravel cuma PHP kan 7 ribuan kalau Laravel kemungkinan 3 ribuan kalau tadi saya mengatakan PHP saya bandingkan dengan Python sekarang kalau Laravel saya bandingkan bisa dengan Django atau Flash sama-sama framework-nya Python-nya kemungkinan gak sampai 1 ribu tetap lebih banyak ya Laravel tetap lebih banyak ketimbang Django kalau Flash 300 lebih kecil dari Django nah ya kalau untuk Python 2 framework ini aja yang notable yang bisa harus diperhatikan untuk kamu bisa kuasai kalau untuk PHP selain Laravel PHP full tadi ada sekitar 7 ribuan ya Laravel sekarang 1.600 kalau si PHP yang lagi itu ada code iklater lebih banyak lebih kecil sorry code iklater 1641 kalau ini Laravel oh ini kok gak beres oh dia gak beres Laravel Laravel itu 1641 kemudian kalau code iklater gak banyak ya kalau iklater dikit banget 70 25 aja gak usah dihitung oh sorry sebabnya saya salah melakukan kalau gak pakai spasi gimana oke code iklater 296 job dibanding Laravel jauh banget ya tadi 7 ribuan seribuan code iklater tadi 200an jadi kalau kamu pengen sudah kamu menguasai PHP natif yang tanpa framework kamu pengen menguasai framework jangan main-main dengan CI langsung aja skip ke Laravel kalau ada juga Y framework let's see ini juga bisa dibilang mati deh dibanding dibanding kalau job remote sudah hitungannya di bawah 100 itu sudah kecil banget tapi sekali lagi ini kemungkinan malah jadi blue ocean yaitu yang yang menguasai gak banyak sehingga peluang kamu mesti apply bisa lebih banyak lagi jadi kadang-kadang menembus remote work kadang-kadang memang ada tidak bisa diberikan ancar-ancar pastinya kita hanya bisa memberikan guideline jadi kita contoh-contoh seperti ini kalau kita lihat dari angkanya aja php itu banyak 7 ribuan kalau kamu bilang berarti kalau pelajarin php bisa lebih cepat dapet job enggak juga karena kalau jobnya banyak nanti juga dan kita lihat dari pangsa pasarnya php tadi 70% berarti yang menguasai itu banyak begitu kamu apply akan begitu banyak orang yang meng-apply juga sehingga rate-nya akan turun supply and demand nah kemudian kalau jobnya sedikit jobnya sedikit berarti kalau kamu berpikir jobnya sedikit berarti kalau aku menguasai itu aku akan sedikit dapat job bisa enggak juga kenapa karena dia berarti bisa dibilang dia blue ocean jadi yang menguasai belum banyak sehingga begitu kamu apply kemungkinan hanya kamu yang kemungkinan kamu bisa lebih cepat mendapatkan job tersebut kenapa karena yang menguasai juga banyak python juga seperti itu nah caranya gimana caranya kamu harus perhatikan dulu nah kita sekarang tidak bicara tentang php lagi ya kita sekarang bicara dulu tentang paksa-pasar paksa-pasar saya menggunakan pipil clarity of programming language asal kamu menemu asal kamu mempelajari bahasa yang trendnya naik maka itu berarti demandnya itu menaik php turun tapi paksa-pasar terbesar di website kita bicara web development contoh seperti ini kalau kamu pengen menguasai bahasa pemulaman yang naik ini go go itu naik banget naik ya berarti kalau kamu menguasai go meskipun seorang paksa-pasar kecil berarti demandnya naik terus jadi kamu bisa pelajari bagus rush juga seperti itu luah bahasa scripting untuk bahasa yang dipakai di pengembangan game karena itu dia dipakai coba kita lihat disini luah ya luah itu 35 job sorry roblox studio needed nah keren nice oke sip ada dart dart itu golang naik berarti layak dipelajari juga nah teman-teman php dia turun oke tapi paksa-pasarnya di web development masih besar nah ini popularitas ini untuk semua bahasa pemrograman ya python lebih besar karena dia gak cuma website ada di bagian machine learning karena itu kalau pertanyaannya adalah seperti ini yang saya video yang saya buat adalah menjawab pertanyaan kalau saya menguasai php bisa gak saya gunakan untuk menembus remote work jawabannya sangat-sangat bisa yaitu kita lihat tadi paksa-pasarnya ada tapi kita punya beberapa member yang sudah menguasai php dapat job di php di upworld tapi kemudian mempelajari python agar apa agar bisa memperbaiki ratenya karena seperti saya bilang ratenya di php itu cenderung rendah karena supply developer-nya supply freelancer-nya besar supply and demand berjalan banyak yang mau apply ratenya dikurangin tapi kalau cuma job yang cuma di apply hitungan 10 itu jobnya di harganya jadi mahal nah di diri mengukur ID kita menyadari itu sehingga kita juga membuat job sudah jadi belum ya oh malah belum belum rilis sorry belum rilis yang oh sorry laravel sudah ada laravel sudah ada kalian bisa pakai untuk kalian belum menguasai laravel kalian bisa kuasai laravel kita akan nambahkan terus course-course baru jadi ingat remote worker ID ini hitungannya dari hitungannya belum sampai hampir udah hampir setahun dan kita udah mulai ngembangkan banyak-banyak course dan di remote worker ID kita kamu tidak membeli course tapi kamu membeli membership membership ini berarti ada course baru kamu free tidak ada tambahan biaya lagi itu perbedaannya nah teman-teman kemudian dengan menguasai laravel artinya kamu bisa punya akses ke job sebanyak berapa tadi si buat gantan ya si buat 600 job jangan beranti disini aja saya dulu sebenarnya bukan programmer python saya itu programmer java .net c++ visual basic apa lagi ya nah itu kemudian saya menguasai python kenapa saya pengen menguasai aja pengen nambah hal yang baru jadi teman-teman kalau kamu sudah menguasai python sorry sudah menguasai php jangan merasa ragu untuk menambah skill yang lain kenapa persiapan kalau nanti di php kamu apply apply job di php mungkin kamu pindah ke python malah lolos saya juga seperti itu kemarin dulu java tapi karena bosan java udah bosan oke saya pindah ke python python menarik coba banyak banget rate-nya juga tinggi udah saya itu aja nah boleh jadi kamu nanti misalnya di python sudah menguasai python php lama ya apply job gak dapat boleh jadi begitu kamu menguasai python kamu punya skill php yang lama skill-mu itu membuat kamu bisa menguasai python dengan cepat begitu kamu menguasai cepat kamu apply job php python rate-nya lebih tinggi itu bisa jadi nah jadi diversifikasi skill itu layak kamu diversifikasi skill itu layak kamu lakukan jangan merasa puas dengan satu bahasa pemogaman aja gak boleh menguasai puas dengan satu bahasa pemogaman aja kembangkan skill-mu sehingga misalnya kamu iseng ya misalnya kamu sudah lama menggarap aplikasi dengan python kemudian tiba-tiba kok aku bosan ya aku belajar flutter aja deh kamu belajarin dulu di rimaverid flutter itu ada 700 job wah ini gede banget nih lumayan loh nih sudah sudah selevel di atas levelnya jenggo sudah seperti sudah main mendekati levelnya flutter padahal kemarin itu masih 700an job oke kemudian misalnya kamu ingin pengen usia flutter silahkan main-main dengan flutter dulu kemudian kita nanti tambahkan yang expert dan worry ini masih yang fundamental kemudian kamu pelajarin flutter setelah pelajarin flutter cari jobnya sebenarnya malah kebalik teman-teman kita punya suatu konsep yang namanya begin with end in mind sudah ada di course yang ada di podcast sebelumnya ya begin with end in mind yaitu kalau kamu pengen menguasai sesuatu yang baru langsung pilih aja jobnya baru pelajarin course-nya jadi flutter saya cepatkan ini kamu buka flutter saya suka yang hourly ya hourly itu lebih sulit ditembus kalau pemula kalau masih pemula kamu lebih gampang mungkin tidak pasti aja nembus yang fixed price jadi gampangnya kalau kamu hourly gak nembus coba yang fixed price oke kayak gitu hourly coba kita lihat nah dia kan kalau hourly pasti dia minta yang sudah expert oke dan cari yang payment verified itu bisa payment verified itu yang dia sudah punya metode pembayaran dan terjamin pasti dibayar nah ini ada aplikasi yang bagus nih mobile location based app prototype aplikasinya itu menggunakan map kemudian punya integrasi ke google map perkiraannya satu-satu atau dua bulan dan kemungkinan akan ada long term nah jadi sudah ada job yang menggunakan flutter menggunakan google map maka kamu bisa pelajarin kamu bisa pelajarin ini tapi rentanya rendah banget deh 4-10 dolar untuk pekerjaan remote yang sudah lama ini rendah banget tapi kalau masih awal kerjainmu masih di 9-5 ini mungkin sudah gede nah pelajarin oke berarti ada job seperti ini demandnya ada maka yang kamu lakukan adalah kuasai backtrack dulu kembali ke belakang kuasai fundamental flutter kemudian cari sudah kan kamu kuasai itu kemudian kamu buat tuliskan di medium itu menjadi portofolium nah itu teman-teman selain memberikan kalian insight tentang menggunakan php di sini saya juga memberikan insight bagaimana kamu bisa sebaiknya menambahkan skillmu yang ada sekarang di atas skillmu yang ada sekarang kamu tambahkan sesuatu yang baru dan saya juga memberikan insight bagaimana cara membelajari sesuatu yang baru yaitu menggunakan konsep begin with end in mind dari Stephen Habit 7 Habit of highly effective people Dr. Stephen Ercove kamu cari jobnya dulu oke ada demandnya kamu ke belakang fundamental fighter sudah itu kamu kerjain dan kemudian kamu tuliskan di medium selain medium kalau developer ada dev2 ya flutter itu ada dev2 jadi kalau bisa pakai di sini juga that's fine oke teman-teman sebagai bermanfaat hari minggu ini teman-teman yang kerja 925 gunakan ini seluangkan waktu jangan mencari waktu luang luangkan waktu di hari minggu dan sabtu untuk belajar 2 jam atau 3 jam sehingga kamu punya fresh belajar yang baru dan menjadi orang yang tidak hanya menguasai 925 tapi juga bisa menambah skill disembari menguasai 925 tadi oke terima kasih atas intensinya kita ketemu pada podcast sebelumnya dan saya akan coba menambahkan pemutatan promosi untuk ikan 30 detik thank you see you in the next podcast bye terima kasih terima kasih